Dilansir koran viral dari suara dengan judul Viral Pesta Ulta Joget-Joget di Rumah Kades Jember Dalihnya Sosialisasi Prokes Suara tanggal 28 bulan 6 2021 Sebuah video pesta ulang tahun di rumah seorang kades di Jember viral di media sosial Video ini diunggah akun facebook bernama Bagas Arias Tabratama Dalam unggahannya itu, ia memperlihatkan foto dan video berisi pesta sekompo anak muda Dengan musik disco yang dikelar pada malam minggu, tanggal 26 bulan 6 2021 Tak hanya berkerumunan, mereka juga tidak memakai masker Ironisnya, pesta tersebut digelar di kediaman Andi Budiwi Bowo Yang tak lain merupakan kepala desa Tegawal Wangi, Kecamatan Umbul Sari Sontak saja video itu cepat viral Selain mendapat banyak like unggahan itu juga ramai komentar warga Yang masing-masing dibalas oleh sang pemilik akun Ulang tahunnya tulis komentar dari akun facebook bernama Putri Sari Lalu dibenarkan oleh sepengunggah Ia goyang sip, balas pemilik akun Bagas Arias Tabratama Namun pada Senin tanggal 28 bulan 6 sore Posting yang tersebut telah dihapus oleh pemilik akun Bagas Arias Tabratama Saat dikonfirmasi kades Tegawangi Andi Budiwi Bowo membenarkan pesta yang dikelar di rumahnya itu Namun ia membantah dirinya yang berinisiatif menggelar pesta tersebut Jadi itu pesta komunitas truk mini anak-anak muda disini Saya tidak bisa cegah Maka sekalian saya sisipkan pesan agar mereka benar-benar Menjalankan protokol kesehatan Kata Andi saat dikonfirmasi pada Senin tanggal 28 bulan 6 Sosialisasi prokes tersebut sesuai dengan instruksi Bupati Jember Tentang mobilitas masyarakat Melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Di BKM berbasis mikro Dimana perangkat pesta menjadi salah satu ujung tombaknya Makanya setelah itu saya pesan kepada mereka agar tidak seperti ini lagi Langsung ke rumahnya Saya juga sosialisasikan tentang pengaktifan lagi sis kamling Sesuai kondisi kerawanan saat ini pampar Andi Andi membantah peserta pesta mencapai ratusan Itu kan komunitas truk hanya sekitar 25 truk mini Tapi memang masing-masing membawa kerabatnya Melalui strategi pesta tersebut Andi berharap warganya bisa lebih disiplin dalam menjalankan prokes Saya minta kepada seluruh anggota komunitas truk miniatur itu Tidak sekedar pesta ultah Tetapi juga mengingatkan warga sekitarnya Untuk sosialisasi prokes lingkungan masing-masing katanya Di konfirmasi terpisah Caman Umbul Sari Akbar Winasis Mengaku tidak mendapat informasi Ataupun terkait adanya informasi sosialisasi tersebut Bahkan pihaknya mengaku saat ini Saat ini langsung berperminasi dengan musikita setempat Saya cuma diberitahu Bahwa itu adalah acara sosialisasi penggunaan masker Dan mengaktifkan kembali sis kamling Sesuai instruksi dari saya Tapi suasananya saya tidak tahu Hujar Akbar Setelah melihat video yang tersebar itu Akbar menyayangkan pesta yang diduga Melanggar prokes itu Digelar di rumah Kades Yang seharusnya menjadi pilar utama pelaksanaan PPKM Berbasis mikro Seharusnya Kades tidak boleh seperti itu Papar Akbar Dalam beberapa waktu terakhir Seluruh unsur pemerintahan di Jember Lanjut Akbar Telah berupaya keras untuk Mensosialisasikan ketaatan terhadap prokes Hal ini seiring dengan pertumbuhan kasus Covid Yang ia mengabadirkan Aturan awalnya maksimal adalah 50 orang Tetapi sekarang ini sudah diperketat menjadi 30 orang Papar Akbar Atas hal tersebut Akbar berjanji akan mengambil tindakan tegas Sedang kita koordinasikan dengan Kanil Intelkam Polsek Ujar Akbar Diselidiki oleh polisi Diduga melanggar prokes Karena ada kerumunan ratusan masa Polisi segera menyelidiki kasus tersebut Polisi memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan keterangan Dari kegiatan tersebut Pasar reskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Arya Wiguna Mengatakan Pemeriksaan dilakukan untuk menyelidiki Adanya dugaan pelanggaran prokes dalam acara tersebut Kita sedang mendalami dugaan pelanggaran prokes Covid-19 Terkait kejadian tersebut di Desa Tengkelwangi Kejamaatan Umbulsari Kata Komang Terkait penyelidikan yang dilakukan polisi Kata Komang Yakni dengan mengambil keterangan dari sejumlah saksi Yang terlibat dalam kegiatan tersebut Kita ambil keterangan semua Pihak yang terlibat kegiatan tersebut Sekarang masih proses penyelidikan Juga mencari informasi lain Terkait fakta-fakta di lapangan Ujarnya Terkait dugaan pelanggaran prokes Covid-19 Dari acara tersebut Nanti akan kita proses Dan jika ditemukan pelanggaran prokes Akan kita tindak lanjuti Sesuai pelanggaran hukum yang dilakukan Ujarnya Kontributor Adi Permana Lihat artikel asli link di deskripsi Thanks to suara